Bocil-bocil itu asik bermain di tepi jalan. Tiba-tiba trotowar di sekitar mereka bergetar hebat. Mereka semua kaget dan langsung menjauh. Lalu muncullah buaya yang sangat besar. Naik dari dalam saluran air. Sebelumnya seorang wartawan sedang mencari keberadaan buaya seorang diri. Motivasinya adalah untuk mendapat berita buaya. Agar menjadi viral dengan cepat. Ia menjelajahi saluran air sendirian hanya ditemani oleh kameranya. Namun tiba-tiba sesuatu datang melangkah dengan pasti ke arahnya. Tanpa menunggu waktu lama, sang wartawan akhirnya menjadi santapannya. Keesokan harinya para polisi menemukan kamera yang ditinggalkan oleh wartawan itu. Saat kamera itu diperiksa terungkaplah sejumlah foto yang menggambarkan buaya raksasa. Akhirnya para petugas polisi memutuskan untuk membuka kasus ini ke publik. Menginformasikan bahwa ada buaya berukuran besar yang berada di dalam saluran air. Polisi segera membentuk pasukan khusus yang dilengkapi dengan persenjataan yang sangat lengkap. Mereka bersiap untuk menangkap buaya raksasa itu. Namun saat mereka menelusuri saluran air, buaya itu sudah tidak berada di lokasi tersebut. Ternyata buaya itu sudah berpindah tempat.